Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Saudara yang dikasih Tuhan Ada kisah tentang seorang pemuda Yang beragama lain Mulai rajin masuk ke gereja Setiap hari minggu Bahkan di kegiatan ibadah harian Dia juga selalu hadir Selama beberapa bulan Ia begitu aktif dan semakin Dikenal oleh jemaat dan gembala Tapi dibalik kerajinan pemuda ini Ternyata ia berencana Untuk menikahi seorang gadis Yang merupakan salah satu anggota jemaat Rencananya itu pun bersambut Dan hari perkawinan pun tiba Pemberkatan di gereja Dan resepsi perkawinan pun diadakan Namun setelah itu Sang pemuda ini Perlahan-lahan mulai menghilang Dan tidak pernah ke gereja lagi Hanya tinggal Istrinya saja yang tetap ke gereja Ternyata saudara Motivasinya ikut Tuhan Bukan dilandaskan Pada iman percaya yang sungguh Tapi dilandasi oleh Keinginan yang lain Saudara yang dikasih Tuhan Dalam Yohanes pasal yang ke-6 Kita dapat membaca dan memahami Bahwa ada banyak murid-murid Tuhan Yesus Yang mengikutinya Tapi tidak percaya kepadanya Hal ini tidaklah mengherankan kita Sebab loyalitas dan kepercayaan Tidak hanya dibuktikan oleh Sekedar mengikuti Atau terikat dalam suatu ikatan Contohnya saudara Suami dan istri Bisa saja nampaknya Pernikahannya terus berjalan Tapi belum tentu Suami atau istri itu Saling mencintai satu sama lain Secara fisik nampaknya terkoneksi Tapi secara hati Menjauh satu sama lain Begitu pula dengan kita Dan Tuhan Kita mungkin Rajin ke gereja Kita mengaku sebagai orang Yang percaya kepada Kristus Tapi bagaimana dengan hati kita Mungkin hati kita Menjauh dari Tuhan Dalam Yohanes 6 ayat 64 Tertulis Tetapi di antaramu Ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula Siapa yang tidak percaya Dan siapa yang akan menyerahkan dia Dan di ayat 66 Dikatakan Bahwa banyak murid-muridnya Yang mengundurkan diri Dan tidak lagi Mengikut dia Perlu kita ketahui Saudara Bahwa murid-murid Tuhan Yesus Bukan hanya 12 orang jumlahnya Tapi ada lebih daripada itu Ada ayat-ayat yang tertulis Yang bisa saudara baca Untuk mengetahui Berapa jumlah murid Tuhan Yesus 12 orang murid adalah Yang paling sering bersama dengan Tuhan Tapi selain 12 orang ini Ada sejumlah orang lain Yang juga menjadi murid-muridnya Mari kita perhatikan saudara Dengan baik-baik Apa yang menyebabkan Murid-murid itu mundur Yang pertama adalah Karena mereka tidak mau percaya Kepada perkataan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata dalam ayat 38 Bahwa ia telah turun dari sorga Kemudian ia berulang kali mengatakan Bahwa ia adalah roti yang telah turun dari sorga Perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu Membuat iman sebagian murid-murid tergoncang Mengapa saudara? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Sebagai Mesias dan Tuhan yang telah turun dari sorga Yang kedua saudara Karena mereka mengutamakan perkara kedagingan Atau lahiriah Dan pemikiran akal manusia Perkataan-perkataan Tuhan Yesus Tidak mereka percayai Karena mereka mengutamakan akal logika mereka Saudara yang dikasih Tuhan Mari renungkan keadaan diri kita masing-masing Bagaimana posisi kita saat ini? Adakah kita saat ini berstatus sebagai pengikut Tuhan Yesus? Tapi hati kita tidak ada untuk Tuhan Yesus? Apakah saudara mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi hati saudara sebenarnya tidak percaya kepadanya Mungkin saudara adalah jemaat yang sangat aktif Pelayan Tuhan Pemimpin pujian Mungkin saudara adalah pendoa Atau bahkan saudara adalah pendeta Dan gembala jemaat Tapi cek hati kita masing-masing Apakah hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita hanya sekedar jadi pengikut Karena punya motivasi-motivasi yang lain? Perhatikanlah Yohanes 6 ayat 64 Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya Dan kita tahu saudara Apa yang diterima oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Yaitu kebinasaan Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 Sedangkan yang percaya kepadanya Akan menerima kehidupan yang kekal Saudara yang dikasih Tuhan Janganlah kita menjadi pengikut yang tidak tulus Tapi jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Dan setia Kepercayaan kita dibuktikan dengan sikap hidup yang berpadanan dengan kasih karunianya Memang saudara Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita Kita ditebus, dibenarkan, dan diselamatkan oleh karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tapi sebagai hasil dari pembenaran dan penebusan itu Kita tidak lagi hidup dalam dosa Melainkan dalam kebenaran Mari saudara yang dikasih Tuhan Berimanlah dengan sungguh-sungguh Kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap hati Percayalah kepada Tuhan Yesus Dan kasihilah dia dengan segenap hati kita Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 Tuhan Yesus berkata Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Percayalah saudara Bahwa saudara sudah dipanggil Dipilih dan diberikan anugerah keselamatan Oleh karena itu Teruslah hidup dalam kasih karunia Tuhan Sampai akhir Sehingga kita menerima kehidupan yang kekal Dan mahkota kemuliaan dari Tuhan Mari kita berdoa saudara Bapak kami di dalam surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan Untuk anugerahmu Untuk kemurahanmu Kebaikan-kebaikanmu sampai saat ini bagi kami Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Dan terima kasih untuk kebenaran firmanmu ya Tuhan Yang sudah kami dengar Yang mengajarkan kami Untuk percaya sungguh-sungguh kepadamu Bukan hanya sekedar ikut-ikutan Tapi sungguh-sungguh mengikut engkau dari hati kami Murnikanlah ya Tuhan Setiap motivasi kami Dalam mengikuti engkau Mungkin ada diantara kami yang selama ini Mengikuti Tuhan Karena motivasi-motivasi duniawi Ampuni kami ya Tuhan Dan murnikanlah kami Supaya kami sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi engkau Dan percaya kepadamu Engkau adalah Tuhan Yang telah turun dari surga Engkau telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia Terima kasih Tuhan Kami bersyukur oleh karena kasihmu Dan oleh karena pilihanmu Tuhan atas kami Kami mau meresponikasi anugerahmu ya Bapak Dengan sungguh-sungguh percaya Dan setia sampai akhir hidup kami di bumi ini Terima kasih Tuhan Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini Agar dalam segala aktivitas kami Apapun yang kami kerjakan Itu kami kerjakan dengan segenap hati Untuk kemuliaanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus